Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua tutorial Cara membuat koleksiku dan kemudian cara share link koleksikunya juga seperti apa Dan kemudian kayak masukin produk-produknya di koleksiku juga seperti apa Nah ini tuh khusus banget buat para pemula ya yang pengen membuat link koleksiku Karena misalkan pengen ngumpulin produk-produk yang menurut mereka penting di koleksi kalian sendiri Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita masuk dulu ke Shopee guys Dan kemudian kita masuk ke akun saya dan masuk ke Shopee Affiliate Program Nah disini bakalan ada nih kayak di menunya gitu Ada menu koleksiku dan ini adalah beberapa produk-produk koleksi aku Yang udah aku save di menu koleksiku guys Buat teman-teman pemula Kalau misalkan kalian belum banget punya koleksi Itu biasanya kosong Terus kalau misalkan kalian mau masukin produknya tinggal atur aja koleksiku Dan disini bakalan muncul ada link affiliate Ada kategori Kemudian ada pengaturan profil Ada link koleksiku Nah buat teman-teman yang mau masukin produk Kalian bisa masukin ke link affiliate guys Kemudian tinggal tambahkan link Nah baru deh kalian tempelin linknya disini Dan nanti kalau misalkan udah tempelin link disini Ini tuh nanti tuh bakalan nge-link langsung ke tokonya gitu guys Jadi nanti bakalan muncul gambarnya dengan sendirinya gitu Jadi kita tuh gak usah ribet kayak masukin gambar dan lain-lain Karena nanti tuh linknya bakalan langsung tertempel dengan sendirinya Kayak gitu Next disini ada kategori Nah untuk kategori ini adalah kayak Jadi produknya nanti di sub-sub gitu loh Maksudnya kayak masuk kosmetik Atau misalkan produk sendal Masuk ke sendal Produk ke meja Baju masuk ke kemeja Dan kemudian misalkan ada peralatan dapur Masuknya ke peralatan dapur Jadi kayak bener-bener biar lebih rapi Biar gak bingung Misalnya kita lihat kosmetik nih Nih kategori kosmetik Aku masukinnya disini Nanti bakalan muncul seperti ini Karena kosmetiknya baru satu Jadi munculnya kayak gini guys Tapi kalau misalkan Misalnya lebih dari satu nih munculnya Nanti bakalan berderet ke bawah gitu Misalnya link ini link ini Kayak gitu gitu Next Untuk pengaturan profil Nah buat teman-teman pemula Yang profilnya belum diatur Kalian bisa Masukin nih nama koleksiku Aku nama koleksinya adalah Racun Shopee Murah Kemudian deskripsi koleksiku Silahkan tulis masing-masing Kalau aku Howl product Shopee Kayak Apa ya Mereview-review Product Shopee gitu guys Tapi buat teman-teman Ya terserah ya Deskripsinya bisa Kalian isi masing-masing Kemudian nih Yang terakhir ini adalah Link koleksiku Jadi maksudnya Ini adalah link Secara keseluruhan Koleksi-koleksi kalian guys Jadi kalau misalkan Mau nge-share Bisa dari link koleksi ini Tapi Daripada ribet Mending kita nge-share-nya Dari panah aja Yang di atas Nanti aku bakalan Kasih tutorialnya Ini aku mau kasih tutorial dulu ya Gimana caranya Masukin produk Misal kita pilih dulu nih Produknya dari sini guys Dari Beranda aja Nih karena sekarang Lagi booming banget ya Mini fry fan Anti lengket Itu Bisa banget kita promosiin Terus Kita langsung aja Nih salin tautannya Kalian pasti udah tau Kalau ini tuh bentuknya Kayak gini Berarti udah Shopee Mall guys Jadi udah Oke untuk kita share Bakalan dapet komisi ya Kalau ada yang beli Masuk lagi Ke Koleksiku Tinggal atur koleksinya Dan Tinggal tambahkan link Terus kalian tinggal tempel aja Dan konfirmasi Nah yang aku bilang tadi Ketika kalian Masukin linknya Itu bakalan langsung Langsung kayak Nge-link Ke produknya Ini kayak Nih nama link affiliate-nya Anti lengket mini work Pen motif kayu Teflon Pilih kategori Karena itu Masuknya Ke peralatan Rumah tangga Eh sorry Ke peralatan dapur Misalkan nih Kalian bisa Masukin ya Kalau belum ada Misalkan Peralatan masak aja guys Nih Peralatan masak Masukin aja Konfirmasi Nah jadi nanti Si link Untuk Apa namanya Anti lengket mini work Ini nanti Masuknya ke Peralatan masak Kita bisa lihat Nah untuk Kategorinya Nih Peralatan masak Tuh yang ini guys Ini Peralatan dapur Tadi gak muncul Karena Disini Tidak ada Linknya guys Nih Ini Peralatan masak Pilih Link Afiliate Berarti ini Belum Nge-link ya guys Kita tunggu dulu aja Nah kalau ini Link Kosmetik Yang tadi Kita lihat Pokoknya Kalian tuh Nanti Cara masukinnya Seperti Yang tadi Aku infoin ya guys Terus Udah Misalkan nih Udah masuk Kesini Kemudian Kalian Bisa langsung Nge-share aja Nih Ntar dulu Ini karena Apa namanya Link koleksi Kunya kayak Belum masuk gitu loh guys Kayak produk-produknya Belum pada Nge-link Atau Belum pada Nih Padahal tadi Aku udah masukin Link Afiliate Cuman disini Tidak muncul Nanti kalian harus Tunggu dulu guys Karena Proses Nge-linknya Belum masuk Kesini Nah tapi Kalau misalkan Udah masuk Nanti mereka Bakalan masuk Dengan sendirinya Gitu Nah cara Masukinnya Tadi udah aku info ya Seperti itulah Pokoknya Cara masukinnya Dan cara Masukin kategorinya Juga Kalau misalkan Mau nge-share Gimana nih caranya Tinggal pilih Panah ini aja Misalnya kita mau Nge-share di facebook Boleh salin link Atau boleh langsung Masuk ke facebook Guys Nah ini adalah link Yang masuk ke facebook Kita back dulu ya Kita ulangi Nih Klik aja facebooknya Nih nanti Nanti bakalan muncul Kayak gini Kalian misalnya Tulis aja Produk cuci gudang Nih Kayak gini Kemudian posting Lagi mengirim Nah udah nih Kita akan cross check Di facebooknya ya Nanti linknya muncul Seperti apa Nih kayak gini guys Jadi munculnya tuh Di produk cuci gudang My collection Gini Tapi kalau di klik Nah kalau di klik Nah kalau di klik tuh langsung Menuju ke koleksi aku Yang udah aku simpen Seperti ini Yang tadi produk aku Belum nge-link juga guys Bisa jadi lagi error Atau Nggak masuk Tapi bisa masuk-masukin lagi Sama caranya Kayak aku tadi Yang di share-share Seperti itu Oke guys Ini dia ya Cara masukin link Koleksiku Kalian bisa banget Nge-share seperti ini Karena Pas di klik Mereka bisa langsung Melihat produk-produk Kalian seperti ini Thank you for watching Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye